Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview Melanjutkan review bus XHD kemarin ya Kalau kita kemarin kan sudah mereview XHD yang K410 ya Sekarang kita review yang K360 dengan menggunakan sasis skania K360 Spesial pintu tengah Oke ya teman-teman Dan ini untuk armadanya sudah terlihat Ini belum ada livery-nya ya Jadi include dari bawaan mod Dan disini sponsori oleh Ryzen Jadi untuk Ryzen itu semacam merek perangkat komputer ya Dan disini untuk warna dasar dari modnya adalah berwarna abu-abu Dan untuk variasi saya menggunakan variasi yang generasi kedua Untuk pintunya menggunakan pintu tengah dan untuk velgnya menggunakan velg dari skania Jadi belum yang alkoa ya Untuk velg yang alkoa dan variasi skat itu A-nya ada yang di variasi generasi ketiga teman-teman Jadi yang versi terbaru ya Dan ini modnya yang saya suka adalah Tidak ada kepet di bagian studbar ya Karena biasanya saya ketika beli mod yang custom itu saya tidak pasangkan ya Untuk kepet yang ada di studbar Jadi ya kira-kira seperti ini mod yang saya inginkan Dan ini untuk perlampoknya tentunya sudah normal ya teman-teman Begitupun juga untuk mungkin fitur di wiper-nya Dan juga untuk di bagian pintu Untuk pintunya ini di bagian tengah ya Untuk pintu belakangnya Dan sekarang kita akan buka untuk pintunya Dan karena pintu ini menggunakan pintu tengah Jadi untuk pintu depan dan belakang itu menggunakan sliding door ya Karena untuk bus-bus tipe seperti ini Kebanyakan itu menggunakan sliding door ya Untuk bagian tengah Dan ini untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya itu seperti ini ya Sebentar ini kita ubah dulu untuk arah busnya Karena supaya biar enak ya untuk dilihat Biar tidak silau Karena untuk lampu HD ini Yang bagian belakangnya itu Agak kurang jelas ya untuk lampunya Apalagi untuk lampu mundurnya ini Kayak terlalu ke samping gitu ya teman-teman Jadi kurang kelihatan Kalau dari belakang Nah untuk lampu mundurnya itu sekecil itu ya Untuk lampu zainnya ini sama seperti yang Hino Jadi gak ada perbedaannya Kurang lebih sama Untuk lampu elangnya disini juga sama ya teman-teman Jadi Ya gak ada perbedaan Dan setelah ini kita akan lanjut ke bagian interior Atau dalaman dari bus ini ya Untuk dalamannya seperti ini Ini mantap ya Untuk pandangannya ini sedikit ke atas Dan untuk tombol-tombolnya juga lumayan Ini agak kecil ya untuk tombol-tombolnya Dibandingkan yang pintu tengah Dan apalagi ya Untuk bagian lampnya ini berpindah Dari yang kecil yang berwarna biru itu Menjadi yang disebelah kanan ya Ini lumayan besar Dan sekarang kita cek untuk tombol animasi Sepertinya sih sama ya Seperti Sashishino, Scania Sama yang Mercy Karena Untuk animasinya itu Cuman berbeda di bagian Vexedo ya Karena sekarang itu trendnya Vexedo Dan saya harap itu Ada semacam animasi yang berbeda ya Seperti Boost Dream Coach Karena untuk Boost Dream Coach itu Yang animasi berapa ya Pokoknya ada animasi yang Mengatur dari itu ya Istilahnya Gordon ya Gordonnya itu bisa dianimasikan Jadi Tidak hanya mungkin Vexedo atau Air Suspensi Atau membuka bagasi saja Tetapi Biar ada terkesan beda gitu ya Karena Kebanyakan Mod-mod sekarang itu Animasinya Tombolnya itu Sama semua ya Entah itu mungkin Bagasi Suspensi Dan aja juga Untuk bagian Vexedo ya Untuk trend sekarang Nah untuk kekurangan Dari mod ini Ini mungkin Ada di bagian interior ya Karena Untuk interior Itu saya belum Menemukan TV yang besar ya Mungkin TV-nya itu Dipindah di bagian seat saja Untuk di bagian atas itu Tidak ada TV-nya Sama sekali Dan untuk bagian Bagasi dalam Itu kayak Nggak ada Semacam Pemisahnya gitu ya Kayak langsung Dari depan Ke belakang gitu ya Kan biasanya Ada semacam Pemisah ya Bagasi 1, 2, 3, 4 Itu kayak ada Pemisahnya Tetapi ini Nggak ada ya Mungkin itu Untuk Kekurangan ya Mungkin Dan ini Kita buat Oling itu Enak ya Suspensinya juga Nggak terlalu Lebih Dan ini Penampakan Dari luar Untuk Suspensinya Ya Pokoknya Pas lah ya Mantap Dan Mungkin Teman-teman Ada yang Tanya Mote ini Apakah Masih Open Atau Tidak Itu Jawabannya Saya Tidak Tahu ya Karena Saya Belum Pernah Bertanya Tentang Hal itu Ke Admin Dari Mote Ini Jadi Bagi Teman-teman Yang Pengen Membeli Mungkin Bisa tanya-tanya Dulu ya Kepada Admin Karena Saya juga Belum tahu Apakah Mote Itu Masih Open Atau Tidak Karena Yang Yang Saya Tahu Itu Dari Group Ya Mungkin Dan Itu Pun Beberapa Hari Itu Langsung Saya Order Dan Kebetulan Ada Dan Untuk Konten Dan Untuk Mungkin Persyaratannya Nanti Bisa Ditanyakan Kepada Admin Ya Pokoknya Kalian Bisa Tanya-tanya Dulu Sebelum Membeli Mote Ini Dan Mote Ini Itu Kalau Gak Salah Dulu Itu 100k Untuk Yang Paket Dan Untuk Yang Eceran Itu 50k Dan Untuk Yang Ecer Sepertinya Entah Masih Open Atau Tidak Besar Kemungkinan Sih Mungkin Gak Ya Mungkin Karena Untuk Eceran Itu Dibuatnya Itu Manual Satu Persatu Kalau Yang Paketkan Itu Langsung Ya Mungkin Karena Untuk Bagian Mod Itu Gak Ada Identitasnya Gitu Cuma Ada Di Bagian Link Saja Ya Mungkin Linknya Itu Privat Sendiri Sendiri Dan Kita Berhenti Di Sini Aja Sekaligus Untuk Mengakhiri Pada Video Perjumpan Kali Ini Dan Bila Teman Menyukai Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Bila Tidak Suka Dislike Saja Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Sekian Video Yang Dapat Sesam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mani